Atlet Perbakin Sumbar siap rebut emas di PON 2016. Ada dua atlet yang diberangkatkan oleh Perbakin Sumbar pada tanggal 17 sampai dengan 29 September 2016 nanti. Untuk persiapan yang dilakukan para atlet, Perbakin Sumbar sudah mulai melakukan latihan setiap harinya, sampai mendekati PON. Dua atlet Perbakin Sumbar yang ikut dalam PON tersebut adalah Arnizal dan M. Nabil Aditya. Untuk latihan, Arnizal melakukan latihan di Kota Padang, tempatnya di Gor Haji Agus Salim. Sementara atlet yang bernama M. Nabil Aditya melakukan latihan di Jakarta. Dengan harapan nantinya kedua atlet dari Perbakin itu mendapatkan mendali emas di PON 2016. Memang saya belum PON ini, PON di Jawa Barat ini saya sudah melakukan persiapan dari jauh-jauh dari sudah. Karena memang di Perbakin ini kita ada target tersendiri ya, kalau dulu saya di Riau perlu tentu saya akan mempunyai target lebih baik lagi. Apakah itu perak atau mungkin nanti ke mendali emas, itu harapan saya. Dan untuk itu saya mempersiapkan diri jauh-jauh hari dan Alhamdulillah sesuai dengan harapan. Persiapan saya sudah saya lakukan semaksimal mungkin, latihan sudah saya jalani sesuai dengan program yang sudah dipersiapkan oleh pelatih. Saya sangat optimis, saya sangat optimis dan hasil akhir nanti mungkin rejeki lagi. Tapi berdasarkan hasil latihan saya, saya sudah melihat saya sangat optimis sekali. Dan saya harus optimis dan harus yakin. Setelah selesai melaksanakan perempuan, setelah dinyatakan nanti kita dua orang lolos, mulai Januari sesuai dengan program PON ini, terjadilah tisi perjalanan yang sesuai dengan program dari PON ini. Dan kami sejak itu sudah mulai melaksanakan latihan di tempat kita di Goraji Kusalim. Bagaimana Anda lihat tadi, latihan kita satu orang di Padang dan satu orang di Jakarta. Mulai Januari yang satu orang ini sudah latihan dengan pelatih asing. Kebetulan orang tuanya kerja di Jakarta. Tentu persiapan dari sekarang sudah kita siapkan. Dan tidak lupa kita mengucapkan terima kasih ke PONI yang telah membantu keberangkatan kami ke Bandung untuk pelaturan presipen. Dua atlet, Arnizal dan M. Nabila Aditya, akan mengikuti dua nomor, yakni di Air Pistol dan Air Replay. Sementara menurut pendapat Arnizal, ia bisa mengikuti di dua nomor, di Air Pistol dan Spore Pistol. Tetapi karena terkendala dengan senjata Spore Pistol yang masih belum tersedia sampai saat ini, Arnizal terpaksa hanya menyiapkan diri dengan latihan setiap harinya dengan menggunakan senjata Air Pistol. Dengan jarak 10 meter, PONI Sumbar diharapkan segera memberikan fasilitas senjata tersebut agar Arnizal bisa mempersiapkan diri dan dapat mengikuti di dua nomor, di ajang PON 2016. Tim Liputan, Sumbar TV